Saudara orang tua dan calon siswa mengantri sejak subuh untuk mengikuti tahapan PPDB di Serang, Banten. Kendala penerimaan peserta didik baru secara online juga masih terjadi di sejumlah tempat. Inilah video amatir warga yang datang sejak subuh untuk mendapat nomor antrean pendaftaran. Antrean ini terjadi di SMA Negeri Satu Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Ratusan orang tua siswa mengantri dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 di SMA ini. Sekolah mengatakan ini terjadi karena warga khawatir tidak kebagian nomor antrean yang disiapkan. Ini karena memang saking antusiasnya orang tua, murid. Sebetulnya untuk pendaftaran kita sudah melaksanakan online tidak ada kendala. Dan pada saat antrenya itu pada saat memverifikasi data yang sudah didaftarkan di SMA Jawilan. Dan ini mungkin karena memang SMA Jawilan ini merupakan sekolah yang satu-satunya negeri di Kecamatan Jawilan dan sekitarnya. Karena memang orang tua siswa sangat antusias sehingga mereka berusaha gitu untuk berbondong-bondong ke SMA Negeri Satu Jawilan. Kendala saat PPDB juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Orang tua calon siswa datang ke SMP Negeri 29 Makassar untuk meminta bantuan petugas mendaftarkan anak mereka. Mereka mengaku tak tahu cara mendaftarkan anaknya secara daring. Orang tua siswa ke sekolah karena ada informasi layanan bantuan pendaftaran online yang disediakan pengurus OSIS SMP Negeri 29. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tak sedikit orang tua yang meminta bantuan pihak sekolah agar bisa mendaftarkan anaknya. Selain karena masalah jaringan dan pengoperasian sistem digital di smartphone atau komputer, para orang tua juga terkendala faktor penglihatan yang sudah menurun. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri pihak sekolah. Bisa nggak Bu? Bisa. Susah. Pakai online sama biasa akan mana? Ya, emang biasa. Selain masing-masing peserta didik, calon peserta didik harus punya akun yang dicetak di sekolah. Yang buat adalah sekolah asal. Kita juga pihak sekolah atau yang di lapangan ini kadang juga kasih sama anak-anak ya. Oh mau sekolah aja kok sulitnya minta ampun. Jadi cara online itu memang aturannya. Kita tapi tetap memberikan kemudahan. Banyak tapi sesuai proseduran, seserikan dulu. Ya, sesuai proseduran, seserikan dulu. Tapi apabila nanti mereka masih ada juga, kita bantu semaksimal. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Beitriyadi Mahmudin, akan melaporkan temuan kecurangan PPDB tahap 1 pada Kemendik Butristek. 94 calon siswa di dua sekolah ditemukan memalsukan kartu keluarga mereka. Setelah verifikasi ulang calon peserta didik baru tahap 1, pemerintah Provinsi Jawa Barat menganulir calon siswa baru yang ditemukan curang. Diduga ini terjadi karena masih ada label sekolah favorit, padahal sistem zonasi telah diberlakukan. Kami akan melaporkan semua ke Kemendik Butristek. Kalau kan di zonasi itu mau meratakan sekolah karena asal kita meratakan paradigma itu masih tidak bisa tidak mudah membuat sekolah favorit, tidak sama jadi semuanya, atau semuanya, jenis, yang itu, kebantikan dukung, atau ya mengalami. Kami akan masih melatakan semua, kenapa bisa sampai satu rumah atau satu alamat, bisa enam rata, enam rata, ya kan tidak normal. Pengunjuk rasa yang mayoritas terdiri dari kaum ibu melakukan aksi protes di depan sebuah SMA negeri di Depok, Jawa Barat. Aksi diwarnai saling dorong setelah emak-emak menuntut bertemu dengan pihak sekolah. Mereka mempertanyakan banyaknya siswa kurang mampu yang tak diterima saat penerimaan peserta didik baru PPDB padahal rumah mereka berdekatan dengan sekolah. Tim Liputan, Kompas TV Di Jawa Barat, ratusan siswa dicoret dari penerimaan peserta didik baru karena ketahuan curang. Sejauh apa penanganan kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Bandung. Ninda, kami mau konfirmasi ada berapa jumlah siswa yang dianulir kepesertanya di Bandung? Ya, Bella dan juga Saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PLH Kadistik Provinsi Jawa Barat, Ade Afrian, dia menyebutkan bahwa ada sebanyak 94 calon siswa yang dianulir karena melanggar aturan pada PPDB tahap pertama di kota Bandung. Tentu hal ini juga berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024. Yang kemudian jika kita pelajari, Bella dan juga Saudara, sebetulnya untuk PPDB ini memiliki seleksi melalui empat jalur utama, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan juga jalur rapot prestasi. Yang kemudian salah satu sistem jalur tersebut, yakni jalur zonasi, ini menjadi concern dan banyak dilakukan manipulasi oleh para oknum pendaftar calon siswa untuk kemudian dapat mendaftarkan siswa tersebut ke sekolah yang berlabel favorit, Bella dan juga Saudara. Yang kemudian ditemukanlah 94 calon siswa tadi itu dianulir di kota Bandung, Jawa Barat. Di antaranya ini adalah dua sekolah favorit di Seman III Bandung dan juga tempat kami melaporkan di sini, di Seman V Bandung. Untuk kerinciannya sendiri, untuk di Seman III Bandung ini ada 67 orang calon siswa yang telah dianulir, yang kemudian juga di SMA Negeri V Bandung. Sampai hari ini totalnya ada 27 orang siswa yang kemudian telah dianulir, sehingga total ada 94 calon siswa yang telah dianulir. Dari ke 94 siswa itu memang latar belakangnya adalah mendaftar melalui jalur zonasi yang kemudian pihaknya ini melakukan manipulasi dalam jalur sistem zonasi ini. Disampaikan oleh pihak sekolah sendiri bahwa hal ini ditemukan awal mulanya pada saat banyaknya aduan masyarakat kepada Distrik Jawa Barat dan juga Ombudsman yang kemudian dibuatlah tim verifikasi lapangan untuk kemudian dapat mengecek ke lokasi-lokasi yang tercantum, yang juga kemudian tim lapangan ini merupakan gabungan dari Pemdam III Siliwangi, ada Satpol PP dan juga Distrik Jabar itu sendiri. Yang kemudian setelah dilakukan pengecekan, tim lapangan ini menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk dapat memverifikasi ulang kepada pihak yang memiliki alamat yang tercantum tersebut begitu. Karena sejauh ini dari pihak sekolah ini melakukan pelaksanaan PPDB ini sepenuhnya dilakukan secara online sehingga pihak sekolah ini hanya mengikuti dokumen-dokumen yang dicantumkan oleh para pendaftar. Dan pada faktanya, Bela dan juga Saudara setelah kami konfirmasi secara langsung kepada pihak sekolah bahwa di lapangan ini ditemukan adanya alamat yang tidak sesuai ataupun tidak tercantum di kartu keluarga. Seperti ditemukannya alamat yang justru ketika dilihat ini bukanlah alamat rumah melainkan alamat kantor. Lalu juga disebutkan ada juga ketika dicek secara langsung oleh tim verifikasi lapangan ini merupakan alamat kontrakan ataupun kos-kosan. Sehingga alamat tersebut ini justru tidak tercantum dalam kartu keluarga yang didaftarkan begitu. Sehingga pihak sekolah juga tidak bisa menoloskan dan tidak bisa memasuki kesiswa tersebut begitu yang disampaikan oleh pihak sekolah Bela dan juga Saudara. Namun untuk menanggapi kasus ini begitu temuan-temuan yang telah terjadi pihak sekolah ini justru akan mengikuti arahan dari pemerintah yang kemudian juga pihak sekolah justru mensyukuri adanya hal itu karena dengan adanya ini justru pelaksanaan PPDB itu sendiri berjalan dengan sesuai slogan yakni akan tebal, bersih, jujur dan juga adil. Terkait pihak, maksud kami terkait jalur sistem zonasi itu sendiri sebetulnya memang saat ini sudah berjalan di tahap dua ini yang kemudian telah berjalan selama dua hari dari mulai kemai tanggal 24 hingga nanti tanggal 28 Juni. Dan tentu nanti agar tidak terulang lagi hal serupa pihak sekolah ini akan tentu memperketat seluruh petunjuk teknis agar tidak terulang kembali bagi mereka para calon daftar, maksudnya kami calon siswa yang ingin mendaftar di tahap dua ini diperbolehkan untuk dapat langsung menuju ke sekolah nantinya panitia PPDB ini akan membantu jika memang mereka kesulitan ataupun keterbatasan dalam perangkat kebutuhan pendaftaran PPDB itu sendiri. Dan jika untuk mereka yang kemudian kemarin tidak lolos di tahap pertama biar ada juga saudara, nantinya para pendaftar atau calon siswa ini boleh mendaftar di tahap dua melalui jalur sistem raport prestasi itu yang disampaikan oleh pihak sekolah. Yang kemudian dari kasus-kasus tersebut kemarin ditemukan dari kandistik Provinsi Jawa Barat kemudian disampaikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat bahwa nantinya untuk menanggapi hal tersebut ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat, ya ini ke Kemendikbut Ristek selaku pemerintah pusat itu sendiri yang membuat sistem jalur zonasi karena memang untuk jalur zonasi ini sebetulnya tujuannya untuk pemerataan sekolah. Namun hingga saat ini masih banyak paradigma yang keliru begitu para orang tua siswa yang membuat ada kasus di mana rumah yang justru dekat dengan sekolah namun tidak masuk karena memang sebetulnya aturan zonasi ini dinilai adalah garis lurus dari sekolah menuju ke rumah. Itulah yang disampaikan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bella. Ada 94 calon siswa yang dianulir dari penerimaan peserta didik baru di kota Bandung karena memanipulasi jalur zonasi. Terima kasih Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat.